assalamualaikum salam sehat kalian perhatikan saya sedang membuat UPS 5 volt bisa 12 bisa 5 volt menggunakan charger lithium TP4056 kemudian step up mt3608 yang kalian lihat sedang mencharger dia akan saya buktikan dahulu jadi ini routernya sebetulnya tidak saya ukur arusnya tapi sebetulnya ini arus kerjanya hanya sekitar 400-500 miliampere kecil sekali Oke saya nyalakan kalian lihat lossnya saja tidak terlihat saya tutup dahulu terlihat bro ya sampai lossnya oke lossnya sudah berkedip artinya sistem router ini bekerja kemudian saya coba matikan lampu kalian perhatikan indikatornya indikator charger nya dan indikator arus ini saya matikan listriknya dia akan tetap bekerja supply menggunakan baterai oke artinya sistem ini sebetulnya sudah bekerja tapi akan saya tunjukkan apakah ini merupakan kelemahan dari TP4056 atau keunggulan oke akan saya perlihatkan jadi ini sudah terbukti bahwa ini sanggup menjalankan UPS oke saya nyalakan kembali tidak masalah sudah nyala normal kemudian yang akan saya coba listrik saya matikan baterai saya matikan saya nyalakan ulang jadi sumber dari baterai oke agar lebih yakin ini saya lepas saja kalian perhatikan bro saya nyalakan tidak mau langsung off ini saya matikan lagi tetap dia mati dan untuk mengembalikannya kita harus mematikan ke yang dari baterai ke modul paham ya bro jadi ini fungsi pengaruh dari sistem modul charger ini oke yang kalian harus pahami charger ini bekerja berdasarkan sumber aki jadi bila sudah terkunci off karena beban berlebih maka akan off seterusnya seperti ini saya coba nyalakan lagi 12V paham ya bro jadi ini kejadiannya artinya UPS ini menarik arus awal melebihi kapasitas dari modul ini jadi melebihi 3A atau 4A sehingga dia akan mengunci terus saya ulang lagi saya ulang kalian perhatikan saya nyalakan dia akan drop bila ini kita nyalakan lagi tetap tidak mau jadi harus dari sininya paham ya bro keunggulan TP4056 ini jadi ini membuktikan bahwa startup UPS ini cukup besar harus sepasi di atas 3A sehingga membuat ini terkunci saya ulang saya matikan saya nyalakan kembali lalu kenapa bila menggunakan catu ini bisa digunakan saya pasang lagi ini dikarenakan catunya dibagi jadi bila saat mencharger seperti ini saya nyalakan kembali kalian lihat jadi pada saat ini di on kan walaupun besar arusnya mengalir besar tapi tidak liwat DW01 tapi langsung ke charger paham ya bro oke saya buktikan lagi saya on kan saya matikan dahulu saya on kan dia tidak bisa saya matikan saya nyalakan kemudian charger saya on kan dan UPS saya on kan kalian lihat sudah bisa ini sebetulnya membuat saya pusing tapi sebetulnya tidak masalah ini saya hanya akan menunjukkan saja bahwa rangkaian ini aman dan kehebatan dari modul TP4056 ini oke jadi saya hanya menunjukkan keunggulan dari modul TP4056 ini salah satunya seperti ini bila ada arus berlebih maka dia akan putus otomatis paham ya bro sudah on jadi bila sudah on saya ulang lagi bila ini saya matikan maka UPS tetap on jadi memang ini awalnya saja sangat besar sekali di atas 3A yang pasti oke untuk membuktikannya saya sudah paralel kalian lihat saya double saja sebetulnya ini mosfetnya saja tapi saya mudahnya saya paralel seperti ini saja oke terlihat bro saya nyalakan 12V kita nyalakan UPS yang awalnya tidak bisa bila menggunakan satu modul sudah nyala oke kita tunggu sampai lossnya berkedip oke sudah bisa berkedip kalian lihat lossnya artinya bekerja UPS ini walaupun kerjanya hanya sekitar 500mA tapi awalnya menyedot arus awal untuk menyalakannya dan ini juga sebetulnya maksimum hanya 4A tapi tidak mengunci sedangkan modul ini mengunci tapi ini sudah bekerja bro oke bro kesimpulannya sudah pasti bahwa rangkaian ini menyedot arus jadi bila di paralel sudah bisa digunakan nanti akan saya selidiki apakah benar-benar menyedot arus atau hanya step upnya saja yang menyedot arus karena ini sudah 3 kali lipatnya inputnya 5 outputnya 12 nanti ini juga akan saya buktikan ini kenapa tidak bisa apakah harus besar baterainya seperti ini 4 buah dan sekalian di video berikutnya saja akan saya buat UPS dengan menggunakan modul powerbank nanti akan saya coba menggunakan powerbank seperti ini bisa atau tidak saya belum tahu nanti akan saya coba oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati